Hai instalasi saklar ganda dan stop kontak tenaga-enam CB masuk ke tetes selamat berjumpa kembali selamat datang di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar ganda dan stop kontak untuk empat buah lampu ya ganda stop kontak empat lampu di sini sudah saya siapkan pitting lampunya untuk pemasangan lampu kemudian sudah ada kabel juga yang sudah saya siapkan untuk instalasinya ini adalah kabel untuk menuju jalur ke stop kontak kabel biru adalah kabel netral kabel merah adalah kabel untuk pasah atau untuk arus ya ini adalah kabel pasah warna merah dari output MCB yang nanti masuk jalur ke tedus Oke dan ini adalah kabel kabel untuk ke saklar ganda menuju ke masing-masing lampu satu kabel seperti ini untuk dua lampu satu kabel lagi untuk dua lampu kemudian ini ini adalah kabel untuk kabel jamperan dari stop kontak masuk ke saklar ganda sebagai supply power atau supply arus dan atau juga supply pasannya ya Oke kita langsung aja untuk cara pemasangannya langkah awal kita masukkan kabel input dari kwhpln menuju jalur MCB yang sudah ada ya ini untuk kabel pasannya berwarna merah dari kwhpln masuk ke input MCB kemudian kita pasang kabel jalur output dari MCB ini menuju ke tedus kemudian kita pasangkan untuk kabel netralnya juga dari kwhpln menuju ke tedus yang melewati jalur MCB yang melewati jalur MCB seperti ini langsung kupas aja jauh Jauh ! Hai suplai power dari KW HPLN kabel pasar dan kabel netral sudah masuk ke t-dus kemudian langsung kita tarik atau kita pasang kabel menuju jalur ke setontak dan sahabat kita pasangkan aja kabel kabel netral menuju setontak kabel biru langsung kita sambung ke kabel biru dari KW HPLN atau kabel netral dari KW HPLN untuk menuju jalur ke setontak sebagai kabel netral langsung konek di sekontak untuk kabel netral kemudian kita pasangkan untuk kabel kasanya suplai kasar menuju jalur ke setontak langsung sambung juga dari KW HPLN atau dari output MCB menuju ke setontak sebagai kabel pasang konek di setontak oke kemudian langsung kita pasang kabel jamperan untuk ke saklar ganda gabung di kabel pasah untuk stop kontak kabel jamperan sudah terpasang di setontak untuk kabel pasahnya kemudian langsung ditasang di saklar ganda di tombol merah dan ini adalah kabel jamperan atau tebangga baga jamperannya seperti ini ya sudah tersedia dari pabrikannya nih langsung konek nih tombol merah oke kemudian kita pasangkan lagi kabel menuju ke saklar ganda untuk dua lampu oke langsung konek aja di tombol putih ya di tombol putih ini kabelnya masuk ke tombol putih untuk dua lampu kita pasangkan langsung lampunya atau piting lampunya lampu satu lampu dua kabel pasah dan kabel pasah dan kabel pasang masing-masing lampu oke piting lampu untuk kabelnya sudah terpasang masuk ke tedus masing-masing memiliki kabel netral dan kabel pasah kemudian untuk kabel pasah pada masing-masing lampu digabungkan netral 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 untuk masing-masing lampu langsung digabung aja seperti ini kabel pasah dari masing-masing lampu juga digabung oke kabel netral sudah gabung kabel pasah sudah digabung pada masing-masing lampu ya kemudian kemudian kabel netral dari lampu gabung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah gabung dengan kabel netral untuk stop kontak untuk kabel netral lampu digabung kesini oke dan untuk kabel pasahnya yang sudah gabung ya untuk kabel pasah lampu sudah gabung jadi satu kemudian disambung dengan kabel output dari saklar yaitu saklar ganda yang terkonek di tombol putih ini adalah kabelnya maka digabung atau disambung oke kabel pasah dari output MCB masuk ke stop kontak masuk stop kontak kemudian pasang kabel jumper menuju ke saklar ganda sebagai suplai power atau suplai pasah atau juga suplai arus dari KWH PLN kemudian kabel untuk lampu kabel pasah konek di tombol putih disini ya ini kabelnya dan ini dua kabel pasah untuk ke lampu setelah itu pasang satu kabel lagi untuk pasang dua lampu masuk lagi ke tdus menuju ke mangkokan saklar gandanya oke setelah itu langsung konek di tombol putih yang disini tombol putih yang ini untuk kedua lampu ini konek disini dan yang ini konek di saklar sampingnya ini konek disini ini kabelnya ini koneksinya ini kabelnya untuk kedua lampu ya kita pasangkan lampu dua lampu lagi ya ? ya dan sot masing-masing lampu masing-masing kabel netral kabel pasah kabel netral lampu ini kabel netral kabel pasah untuk lampu ini sama penyambungannya koneksinya jadi masing-masing kabel pasah dan kabel netral pada masing-masing lampu ya sambung digabung kabel pasah lampu ini kabel pasah lampu ini dan kabel netral lampu ini kabel netral lampu ini dan kabel netral lampu ini gabung juga jadi satu oke semua sudah gabung ya kabel pasah kabel netral untuk kabel pasah dari lampu yang sudah gabung kemudian disambung dengan kabel yang sudah terkonek di saklar gara dan untuk kabel netral dari masing-masing lampu gabung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah gabung dengan kabel netral dari kedua lampu ini dan kabel netral untuk stop kontak oke oke kabel netral dari semua lampu gabung jadi satu dengan kabel netral dari KWH PLN dan kabel netral untuk ke stop kontak setelah itu langsung kita ke sisulasi di setiap penyambungan di dalam tidus selamat menikmati selamat menikmati untuk penambahan kabel grounding menuju ke stop kontak kabel grounding yang sudah kita buat di sini ya di tengah hai 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 kabel warning sudah terpasang kabel netral biru kabel pasah merah kabel kuning grounding sudah terpasang di stop kontak kemudian langsung kita pasangkan aja semuanya ya pasang saklar gandanya juga setelah ada stop kontak sudah terpasang kemudian kita masukkan semua penyambungan jalan jalan tidur Oke kita lanjut untuk simulasi daripada instalasi sekolah ganda stokontak penyakit 6g kita tes kita tes juga untuk oke sekian dari saya penjelasan cara memasang saklar dan setelah kontak empat lampu sampai jumpa sampai bertemu lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com jangan lupa di subscribe di like di komen jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai isi video ini sekian dari saya terima kasih